Intro Perseteruan antara Nikita Mirzani dengan Elsa Sharif tampaknya akan berlangsung lama. Keduanya merasa benar dan tak mau mengalah. Sedikit saja salah ucap langsung menyulut emosi. Nikita Mirzani menggunakan media sosial untuk menyindir. Kalimatnya pedas dan menusuk. Wajar saja kalau membuat pengacara senior tersinggung. Puncak dari kekecewaan Elsa akan dibawanya ke polisi. Yang paling sadis, Elsa berikrar akan melakukan apa saja untuk menjebloskan pemain film dan persenter itu ke penjara. Saya sudah siap, sudah konsultasi ke Mabes Polri. Dan kami akan melaporkan hari Selasa. Dua perkara, satu terhadap perempuan itu yang menulis, melecehkan semua fitnah-fitnah itu di dalam Instagram sehingga itu tersebar kemana-mana. Dia saya laporkan kepada ITS, segala pasal yang memberatkan saya akan masukkan. Itu satu. Karena saya dengar dia seperti melecehkan. Semua laporan bilangnya gak tembus kebal hukum. Sehingga dia bisa semau perutnya untuk menghajar orang, wartawan dimaki-maki. Siapapun dia maki, dia kebal hukum. Tapi dia lupa bahwa Allah itu maha kuasa. Orang yang tak kabur pasti kena. Amin, amin. Ancaman Elsa tak saja untuk Nikmir. Pengacara yang naik daun saat menjadi kuasa hukum keluarga Cendana juga akan menyeret pihak yang berdiri bersama Nikita. Jadi siapapun yang terlibat, yang mendiamkan saya, membiarkan saya terhina, terus menyebarkan hinaan itu, mentayangkan tetap hinaan itu, semuanya akan ada risikonya. Semua ada risikonya. Dan manusia-manusia yang membela seolah-olah ini benar, itu juga ada risikonya. Belakangan terkonfirmasi kalau pernyataan Elsa tertuju kepada pihak-pihak yang selama ini disinyalir menjadi pembela dan backingannya. Versi Elsa, Nikmir sangat sombong, merasa kebal, dan seringkali terkesan menyepelekan hukum di Indonesia. Dia pikir orang itu, dia itu bisa sewenang-wenang. Dia enggak tahu backingnya siapa, tapi tetap backingnya manusia. Saya backingnya Allah. Jadi enggak. Dan kita punya anggota-anggota, banyak dari segala profesi. Ada anggota DPR RI yang kebetulan sekjen saya, Titik Ferdi, yang mana dia di komisi 10 pendidikan. Nah, itu akan melakukan lobby-lobby terhadap Mabes Polri. Jika ada backing-backingnya si perempuan ini untuk menghalangi proses hukum kami. Jadi saya tidak main-main sampai ke Bapak Kapolri. Kami akan melakukan kalau ada yang menghalangi laporan saya. Anggota DPD saya ada, Ibu Eni Sumarni, yang akan berjuang juga. Kemudian, laporan kedua adalah acara waktu itu di mana saya melaporkan perempuan itu dan kawan-kawan. Di tuding mempunyai backing orang kuat, janda dipolatif menjawab. Ini asumsi aja. Jadi, di dalam sebuah persoalan itu wajar aja kalau si A ngomong seperti apa, terus si B ngomong seperti apa, itu biasa. Kalau saya, saya anggap sebuah hal yang biasa. Tapi hal bahwa persoalan-persoalan seperti ini itu harus kita telusuri kembali. Karena kalau terkait dengan hukum, harus kembali ke pasalnya. Kembali ke unsur bidananya, kembali ke lokus deliktinya, tempusnya, dan segala macam. Jadi, itu yang harus dipahami. Jadi, tidak bisa serta-merta kita lapor. Wah, kalau kita lapor, kita pasti bisa mempersoalkan orang. Enggak seperti itu hukum di Indonesia. Hukum di Indonesia itu ada beberapa tahapan. Unsurnya harus terpenuhi. Nah, kalau salah satu unsur tidak terpenuhi, tidak bisa itu perkara dilanjutkan. Nikmir dengan enteng menyikapi. Seperti biasa, wanita 33 tahun ini justru terlihat santai menyikapi setiap permasalahan hukum yang menjeratnya. Ia juga tak peduli dengan berbagai ancaman yang disampaikan Elsa. Biasalah orang gitu, kalau udah down ya. Kalau Niki kan, makanya hukum masyarakat itu lebih parah dibanding hukum-hukum aparat. Karena lo kemana-mana pasti dilihat, kan? Tapi banyak ibu Elsa itu menyebutkan bahwa Ami melawan semua para hukum. Enggak, kata siapa. Kalau Niki melawan, Niki enggak dipenjara dong waktu itu. Pasrah Niki, mau diapain juga. Ini asumsi aja. Sebagian konflik mereka muncul saat membicarakan sewa dan honor pengacara. Salah satu Sat Sajat Ukra, mantan suaminya yang lain menunjuk Elsa Sharif untuk menjadi kuasa hukum ketika mengajukan cerai. Nikmir menyebut bayarannya tentu tidaklah murah apalagi untuk pengacara sekelas Elsa Sharif. Seperti disampaikan saat menjadi bintang tamu di program Hotman Paris. Sat Sajat Ukra bayar berapa sama ibu? 6 juta aja baru dibayar 2019. Saya pegang semua datanya. Berarti terima uangnya, kan? 6 juta. Ibu malu enggak sebagai lawyer? Saya enggak tahu. Hah? Malu enggak ibu sebagai lawyer? 6 juta. Anak saya satu bulan 12 juta di sekolah bayar. Tidak usah lo. Lupanya hal itu sengaja dilontarkan untuk menyinggung ayah biologis dari Aska Rakila Mawardi yang tak pernah memberi naf ke anaknya. Orang susah, orang susah pakai Asa Sharif. Asa Sharif itu ya, gede banget bayarannya. Eh, sudah. Apa sih ini yang? Kalau berita ini? Berapa ini? Aduh. Ngapain? Enggak ada lah. Tanya aja. Tanya aja sendiri lah. Tanya aja sendiri. Enggak tahu lah. Pernyataan itu membuat Elsa meradang. Menurutnya, Sajat Hai membayar tim kuasa hukum uang transportasi saja. Aduh, itu kecil sekali. Karena pokoknya urusan-urusan yang berkaitan dengan artis banyak yang tidak bayar. Dan untuk masalah rumah tangga itu kecil. Karena mereka rata-rata kan rumah tangga beruntut orang kaya. Itu hanya untuk ongkos-ongkosnya asisten saya. Taksi kemana-kemana. Dan itu ternyata gak cukup juga. Akhirnya biaya saya. Ya biaya saya. Enggak, dia gak ganti-ganti. Gak punya uang kali. Sajat ini? Iya. Jadi pergi ke Sajat? Karena ingin membantu? Ingin membantu, iya. Gak punya gimana? He, lu lihat instastory-nya ya. Dia pergi ke Amerika naik first class. Ada gila-gilanya gak punya dari mana. Si first class juga cuma tiketnya doang. Gak di-story-in. Gue gak tau deh itu tiket siapa. Inipnya murahan lagi. Masih bagusan gue setiap pergi. Gue satu malamnya bisa 10 juta, 18 juta satu malam kamar gue. Ya main-main sama gue. Meski tak pernah dinafkahi, Nick Mir tetap menyediakan seluruh kebutuhan sang anak dengan layanan terbaik dan mewah. Seperti memberi pesan bahwa kehidupannya tak berpengaruh meski menjadi single parents. Sejatinya yang memang kaya dan berlimpah kekayaan. Lalu dari mana saja sumber kemewahannya itu? Lalu dari mana saja sumber kemewahannya itu?